Halo kofren, ada soal menarik nih, Pak Soni mempunyai kebun tomat. Panen pertama mendapat 15 3 per 4 kg, panen kedua mendapat 14 2 per 8 kg, dan panen ketiga mendapat 17 2 per 4 kg. Berapa kilogram? Tomat Pak Soni seluruhnya. Oke, untuk mencari tomat Pak Soni seluruhnya, maka tinggal panen pertama ditambah panen kedua ditambah panen ketiga. Masukkan angkanya, 15 3 per 4 ditambah 14 2 per 8 ditambah 17 2 per 4. Untuk menyelesaikan soal ini, maka caranya adalah operasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, dan pecahan dengan pecahan. Karena di sini, operasi campurannya sudah berada dalam prioritas yang sama, maka tinggal kita mulai dari yang paling kiri. 15 ditambah 14 ditambah 17, dan pecahannya adalah 3 per 4 ditambah 2 per 8 ditambah 2 per 4. 15 ditambah 14 adalah 5 ditambah 4 9, 1 ditambah 1 adalah 2, jadi 29 tinggal kita tambahkan dengan 17 lagi. 9 ditambah 7 adalah 16, 6 simpan di bawah, 1 simpan di atas, 1 tambah 2, 3 tambah 1 adalah 4, jadi 46. Ditambah dengan, nah untuk mengetahui hasil dari pecahan ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih, di mana KPK merupakan bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Gunakan pohon faktor, yaitu membagi bilangan tersebut, dalam hal ini adalah penyebut-penyebutnya dengan bilangan prima dari yang terkecil hingga habis membagi bilangan tersebut. Kita mulai dari 4, 4 dibagi 2 adalah 2, stop karena sudah merupakan bilangan prima, kemudian 8 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 4 dibagi 2 adalah 2, stop karena sudah merupakan bilangan prima. Kita tuliskan faktorisasi primanya, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK didapat dari hasil kali seluruh faktor, dan jika ada faktor yang sama, maka kita pilih pangkat yang terbesarnya. Jadi, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, mana yang harus kita pilih? Tepat sekali, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2, dikali 2, dikali 2, sama dengan 8. Nah, ini, 8 ini adalah penyebut yang baru. Untuk pembilang yang baru, tinggal penyebut yang baru dibagi dengan penyebut lama, dikali pembilang yang lama. Oke, di sini, 8 dibagi dengan 4 adalah 2, dikali 3, 6. 8 dibagi 8 adalah 1, dikali dengan 2, 2. 8 dibagi 4 adalah 2, dikali 2 adalah 4. Tinggal kita jumlahkan, karena sudah sama penyebutnya. Kita jumlahkan pembilangnya saja ya, kofrens, dan penyebutnya kita tetapkan. 6 ditambah 2 adalah 8, ditambah 4 adalah 12. Jadi, 46 ditambah 12 per 8. 12 per 8 bisa kita sederhanakan kembali, kofrens. Maka, untuk menyederhanakannya, kita membutuhkan FVB-nya. FVB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Di mana FVB merupakan bilangan terbesar diantara faktor-faktor persekutuannya. Oke, kita cari sama-sama. Kita gunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 adalah 6, dibagi 2 adalah 3. Kemudian, 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi stop sampai di sini. 8 dibagi 2 adalah 4, dibagi 2 adalah 2. 2 juga sudah merupakan bilangan prima. Maka, tinggal kita tulis faktorisasi primanya. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, dan 8 sama dengan 2 pangkat 3. FVB didapat dari faktor yang samanya saja, dan dipilih pangkat yang paling kecilnya. Di sini, faktor yang samanya adalah 2, dan kita pilih 2 pangkat 2, karena pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka, 12 dan juga 8 kita sama-sama bagi dengan 4. 12 dibagi 4 adalah 3, dan 8 dibagi 4 adalah 2. Maka, 46 ditambah dengan 3 per 2. Nah, 3 per 2 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara membaginya. 3 dibagi 2 dapat 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, 1 yang di atas ini sebagai hasil baginya adalah bilangan bulat. Kemudian yang bawah sebagai sisa hasil baginya adalah pembilang, dan yang membaginya adalah penyebutnya. Jadi, 46 ditambah 3 per 2 menjadi 46 ditambah 1, 1 per 2. 1, 1 per 2 itu sama dengan 1 ditambah 1 per 2, maka 46 ditambah 1 sama dengan 47, 47 ditambah 1 per 2 sama dengan 47, 1 per 2. Maka, ini jawabannya. Yeay, selesai deh, kau friends. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.